hai 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 semuanya ketemu lagi sama aku bersihka jadi hari ini aku bakalan bahas tentang skin care lagi karena banyak banget dari kalian yang request kok bikin skin care lagi dong jadi hari ini aku bakalan bikin skin care yang aman untuk remaja dan ini tuh cocok untuk pemula apalagi kalau misalnya kalian masih belum kerja kan harganya bener-bener terjangkau banget dan buat kalian penasaran seperti biasa jangan lupa buat di like dulu dan jangan lupa buat di subscribe jadi ini seperti yang kalian lihat ini kayak ada jerawat gitu kalian jangan salvox sama jerawat aku ya biasanya emang kalau lagi mau PMS itu kayak jerawatan kalian juga gitu nggak ada yang sama kayak aku dan bisa itu kadang muncul sampai tiga gitu loh jadi kayak bikin geregetan catatan jadi kalau misalnya kalian tuh mau beli skin care kalian harus sesuaiin dengan jenis kulit kalian kalau misalnya kulit normal kalian bisa pakai skin care yang untuk kulit normal biasanya sih kalau kulit normal itu pakai semua jenis skin care itu aman-aman aja terus kalau misalnya kulit kalian yang lebih jerawatan kalian pakai skin care yang untuk acne skin care punya segala jenis skin care yang untuk berjerawat terus kalau misalnya kulit kalian kering kalian bisa pakai skin care yang hasilnya itu lebih ko-oili gitu seperti minyak setun seperti itu terus kalau misalnya kulit kalian itu sensitif kalian harus lebih teliti pakai skin care-nya karena kadang itu kulit sensitif itu pakai skin care yang yang semua orang pakai itu dia belum tentu cocok jadi kayak harus lebih hati-hati gitu dan disini ini ada skin care yang aku pakai dan harganya itu aman banget dan yang pastinya untuk semua jenis kulit jadi kalau misalnya kulit kalian sensitif terus berjerawat terus kering semuanya ada di sini nah jadi langsung aja untuk facial wash kalau misalnya kalian itu masih remaja dan pemula biasanya kan kulit masih kayak natural gitu ya kadang belum dipakai enak apa-apa kalian bisa pakai emina breakstuff face wash brighter and glowing look serius ini tuh bagus banget hasilnya dan nggak bikin wajah kalian tuh kering sama sekali apalagi kalau tahu aku skin care-nya emina itu kayak pas gitu mau dipakai untuk rumah aja dan untuk produknya emina breakstuff face wash ini tuh ada kemasan kecil sama kemasan besarnya kalau yang ini isinya 100 ml harganya itu sekitar 22 ribu tapi kalau menurut aku ini tuh isinya lebih banyak gitu loh daripada kalian beli yang kemasan kecil itu kan harganya sekitar 14 ribu yang gitu ya jadi kayak sayang gitu aku saranin kalian beli yang kemasan besar selanjutnya kalau misalnya kalian masih remaja terus kalian sering beraktifitas kayak kena debu kena polusi kena kotoran itu kalian harus pakai face scrub tapi face scrub itu aku saranin pakenya itu satu minggu dua kali jangan setiap hari karena scrub itu kan mengandung butiran-butiran gitu ya kadang ada scrub yang butirannya agak kasar kadang ada yang agak halus jadi kalau misalnya wajah kalian tuh sering ke scrub itu biasanya kayak kering gitu loh dan akhirnya mau ngelupas dan scrub yang aku saranin yang bagus banget itu dari apricot jam face scrub emina ini aku udah pake dan kalian tau gak sih ini tuh aromanya kayak permen karet jadi bener-bener enak banget dipake wangi gitu terus butirannya itu juga nih kayak gini nih kalau dari emina ini scrubnya agak kasar sih jadi scrub itu manfaatnya untuk membersihkan wajah kalian dari sisa-sisa debu polusi pokoknya kalau misalnya kalian lagi beraktifitas kayak di jalan raya naik motor gitu kalian bisa pulangnya itu pakein scrub pakenya setelah pakai facial wash sih kalau aku biasanya terus kalian harus ingat pakenya itu dua kali seminggu bukan setiap hari selanjutnya adalah untuk ngebersihin makeup ini wajib banget jadi kalau misalnya kalian itu habis makeup entah kalian masih remaja makeupnya cuma pake bedak atau mungkin cuma pake day cream itu tetap harus dibersihkan dan saran aku jangan dibersihkan pake facial wash itu bener-bener nggak bagus sama sekali jadi sebelum dipakein facial wash kalian harus bersihin dulu pake micellar water nah micellar water yang menurut aku bagus banget itu dari Garnier micellar oil influencer cleansing water kalau misalnya kalian ngikutin skincare aku kalian pasti tau skincare aku itu dari Garnier ini terus kalau misalnya kalian merasa ini harganya mahal karena kan ini harganya kalau di indomaret itu sekitar 39 ribuan gitu atau 36 ribuan gitu tapi kalau di shopee ini harganya cuma 26 ribu jadi lebih murah kalian beli di shopee kalau misalnya kalian merasa ini mahal sih kalian bisa pakai dari viva karena ini meskipun harganya murah tapi bagus loh viva milk cleanser yang lemon kalau yang lemon ini bagus untuk kulitnya yang lagi jerawatan juga karena lemon itu kan biasanya orang itu sering pakai untuk masker juga kan terus ini juga bisa mengurangi minyak berlebih dan membantu melawan bakteri penyebab jerawat jadi sebelum ke facial wash kalian harus bersihin sisa-sisa makeup kalian terlebih dahulu apalagi kalau mau tidur tuh itu kalian pasti sering lupa ya kalian harus ngebersihinnya entah pakai mist lower butter entah pakai milk cleanser selanjutnya adalah face tonic nah face tonic yang bagus banget itu menurut aku dari viva cosmetic yang lemon ini kalau kalian ngikutin video aku face tonic aku dari dulu ya emang ini karena menurut aku walaupun harganya cuma 5 ribu tapi ini tuh dipakai segar gitu loh terus juga kayak ngelembapin apalagi kalau misalnya kalian itu pakai facial wash yang bikin kulit kering terus kalian bisa pakai face tonic caranya itu tinggal kalian taruh di kapas terus tinggal kalian tap tap kami soon aku bakalan bikin urutan pemakaian skincare yang benar jadi kalian stay tune aja selanjutnya adalah masker nah masker ini manfaatnya kalau misalnya kalian itu kulitnya lagi bermasalah entah kusam entah jerawatan entah ada bekas jerawat entah komedoan kalian bisa pakai masker terus kalau aku sih biasanya lebih suka set mask ya daripada yang organik atau mungkin masker yang peel off dan kalau peel off itu aku sama sekali nggak suka masker yang peel off aku lebih suka yang set mask kalau set mask yang aku recomendasiin itu produk lokal dari Wardah sama dari Emina kalau Emina ini keluaran terbaru biasanya sih kalau keluaran terbaru itu kayak masih jarang gitu ya di kota soalnya di kota aku juga belum ada sih set mask yang Emina ini aku belinya itu di Shopee dan harganya itu cuma Rp11.000an gitu terus ini juga masker terbarunya Wardah yang seriusnya bagus banget harganya Rp13.800.000 selanjutnya adalah kalau misalnya kulit kalian iritasi nah siapa nih yang kulitnya sering banget iritasi soalnya aku juga sering sih aku biasanya kalau kayak salah produk makeup itu biasanya kulit aku langsung kemeran apalagi di bagian pipi dulu waktu aku sekolah sih sering banget kulit aku itu kemeran terus dulu waktu aku sekolah itu aku nggak pernah pakai sunscreen jadi kayak bener-bener aduh kalian nggak boleh ya kalian harus pakai sunscreen jadi kalau misalnya kulit aku lagi kemeran kan dulu aku selalu pakai wadah natural daily alohidramil multi-fensile gel ini ini klasiatnya tuh bagus banget dan aku udah habis banyak banget sih harganya Rp31.100 kalau beli di Shopee lebih murah kalau beli di Shopee kemarin aku lihat Rp28.000an selanjutnya adalah moisturizer nah moisturizer ini penting untuk kulit kalian moisturizer ini manfaatnya untuk melembapin kulit jadi kalau misalnya kulit kalian itu kering kalian bisa pakai moisturizer dan aku sih saranin dua produk moisturizer ini yang pertama dari wadah perfect break ini kalian lihat udah mau habiskan emang sering banget aku pakai harganya terjangkau banget ini harganya cuma Rp21.000an terus yang kedua adalah wadah natural daily alohidramil moisturizer cream kalau ini harganya lebih murah harganya cuma Rp15.000an dan yang terakhir kalian harus punya yang namanya sunscreen sunscreen ini untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari sehingga kadang kalau kulit itu kena sinar matahari itu kadang iritasi gitu kan jadi kalian harus melindungi kulit kalian dari sunscreen dan sunscreen yang aku saranin itu dari Emina ini serius bagus banget dan aku beli ini tuh udah lumayan lama ya kalau kalian ngikutin video aku sampai sekarang belum habis so guys itu aja skincare yang aman dan murah dari aku yang serius ini pas banget di kantong remaja nah buat kalian request aku bikin video apalagi kalian bisa komen di bawah dan kalian tenang aja aku bakalan bikin video urutan pemakaian skincare jadi kalian stay tune dan jangan lupa buat di like, komen, dan di share bye, see you in my next video see ya